Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Adinio Gaming Oke guys, kembali lagi dengan segmen Adinio's Impression guys Dan kali ini kita akan memainkan game yang baru rilis guys, yaitu Yu-Gi-Oh! Cross Duel Yes, game ini baru rilis kemarin guys ya Dan ini adalah salah satu game franchise Yu-Gi-Oh! terbaru guys di Android guys Yaitu Yu-Gi-Oh! Cross Duel Gue gak tau ini bisa cross console atau enggak ya Tapi setau gue, game ini adalah salah satu franchise dari Yu-Gi-Oh! yang terbaru guys Yaitu Cross Duel guys Seperti apa sih gamenya ya? Apakah sama seperti Yu-Gi-Oh! Master Duel? Apakah berbeda? Kita gak tau ya guys Langsung aja kita masuk ke video, tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Adinio Gaming guys Oke? Langsung aja kita tap screen guys Oke Select one, oke I'm always a duelist, yes Oke, Kaiba Corp Special Announcement Duelist world wide, I'll bring you great news Ehm, pengisih suara kaiba beneran ya, yang di game-game video ini suara kayak gini guys Oke, created new wire to duel Get ready to cross duel Oh, really? Oh, 4? Oh, really? 4? 4? 4 lawan 4 orang langsung Oh Oke, kita masukin Ini Oh Blue eyes Blue eyes Ada animasi setiap Oh, monsternya semuanya Sekarang ada animasi munculnya guys Holy Wah, keren nih Oke Oh, jadi Oh, gitu cara nyerangnya Oh Oh, setiap kali nyerang berkurang attacknya Oke Oh, the false raider, apakah? Oke Only those who smatter, oke Oh, ini kayak wave-wave gitu ya Tipenya ya, wave battle gitu ya, oke Kita sekarang disuruh taruh X-Head Cannon di tempat sebelah kiri guys Terus False raider di sebelah kanan, oke Oke Ada yang ngalangin juga di sebelah kanan-sebelah kiri, kita lihat Oke Oh Golem Terus Oh Celtic Oke Close duel presentation, oke nice Oke, sekarang kita bakal langsung aja maju Oh, gitu cara nyerangnya, oke Berarti itu mati dong yang depan Sama blue ice gue Oke Mati dia harus ya Lepin-lepin dengan 100 tuh poinnya Oke Oh, gitu cara mainnya Oke Oh, jadi langsung kita langsung lawan 3 orang ya guys Oh Ini gimana cara gunain Pake trap calm Ada trap katama spell lah Oke Kita katanya dapat invitation, oke Oke Kaiba Corp Oke Oke Participate Welcome Oke Where I am Kita tulis Flyer name Bisakah di Neo Gaming Di Neo Gaming Bisakah Tidak bisa guys Sampai 12 karakter doang Junio aja deh Next Ikonnya kita pake Bocil aja Confirm Confirm You must be new here I can tell Because you love lost I love me to help you Oke Oh, kita bisa dapet Oh, katanya Kita bisa milih Kaiba guys Tapi kalau kita buktiin Kalau kita pantes Dapet Kaiba guys Lawannya Yugi Anjir Oh, disini Kaiba kah Ininya kah Apa Main karakternya kah Bukan Yugi kah Kalau Yugi sekarang guys Kalau Masalah attack-attack ini mah Berarti ini game Pay to win ya Bisa jadi pay to win loh guys Soalnya kan gede-gedean attack loh ya Itu simple Kalau gede-gedean attack itu guys Jadi ya Yang paling Yang punya attack paling gede Terus sama Kartu-kartunya kuat ya Menang Bisa menang Gampang menang ya Oke Kita lihat aja ya Kayak gimana Apakah ini game pay to win Bukan Kita lihat aja guys Oke Oke Ada elemental hero avian Kita taruh di tengah katanya Oke Oke Main pass end katanya Oh, kalau main pass end Kalau kita udah Naro monster Berarti itu main pass guys Oke I summon a monster Oke Elemental hero avian Kuribo Really kuribo Ada Oh ini Siapa Lupa lagi Doriado Oke Battle pass Kok sebenernya itu gak ngularin ya Oke Oh, battle pass Itu gini guys Ini battle pass Kalau udah kuning Mainnya battle pass guys Oke Oke Kita bakal Kuribonya mati Pasti Oke Oke Oh, jadi attacknya itu berkurang ya guys Jadi setiap kita nyerang monster Attack kita bakal dikurangin Nama attack monster Yang melawan kita guys ya Oke Oh, setiap monster nyerang Monster bergerak Satu Satu itu guys Satu langkah ya Ada sekitar dua langkah Satu sampai ke Ini Itu guys Sampai ke Mana Sampai ke Daerah lawan guys Oke Oh, gini Kita draw Thriller rap Oke Ini yakin Pasti yang ini Buat nge defense nih Jadi soalnya gue liat Defense nya 1500 Sedangkan Doriado 1200 Katanya gue defense nih Kan bener defense Oke Kita kalau defense itu Bisa Nahan Nahan Iya nih sabar Gue mau defense Anjay Nah Oke Defense itu bisa Bisa nahan guys Oke 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 Tab ready Pasti bisa nahan nih Bisa nahan lah Pastilah ya Soalnya kan si Defense pose nya lebih Gede Oke Hmm Yugi mati kah Sama si itu Elemental Hero Abian Terus juga Serangannya itu loh Serangannya Signature Serangan dia Dari anim ya Si Elemental Hero Feng yang gitu Dianim Serangannya ya Ngelarin itu Ngelarin Angin gitu Guys ya Oke Keren ya Oke 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 ini tutorial Attack sama defense guys Jadi ya Oh bener ya Oh iya Gak terlalu Paituin sih Jadi Walaupun Misalnya Attack Pokemon Monster kalian Attack powernya Gede Tapi kalau Dia orang yang ngerti Lawan kalian ngerti Cara defense 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 Terus sama lama Juga gak guna ya Itu attack powernya Tapi emang Punya Monster yang attack powernya Bagus ya Menjamin kalian Hampir menang lah Gitu lah Seenggaknya ya Oke Sekarang kita gunain spell Tutorial spell Sekarang How to use spell trap card Oke Take a look at the field Oke Oke Terus Oke Oke Kita pake Head to jog Ditaruh di belakangnya Terus Tap ready battle Oke ready Terus Nanti juga ngeluarin Anjay Oke Terus Battle phase Oh Spell card Dia pakenya Pas di battle phase Guys Oh gitu Kita Keluarin aja Terus klik yang kita mau Gitu Oke 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 Kita pakenya Trap guys Kita draw Castle wall Oh really How to use spell trap cards Oke Take a look at the field Oke Oke Pasti kita paken castle wall Iya Ketauan lah ya Itu cuman 400 loh Cuman 400 Nambahin defense nya Kan biasanya gope ya Kalo efek Sebenernya mah gope guys Kita taruh disitu Terus 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 add gabun Buat Oke Sini Oke Ready Oh pas banget ya Emang tutorial Gini ya Add gabun tuh Apa Duh Gak bisa Pucet lagi Add gabun apa Gue mau liat dulu Oh Dia bakal hancur Kalo attack power nya 1000 Ke bawah guys Add gabun Apakah ada animasi Tidak ada animasi guys Langsung aja Distraction gitu ya Oke Keren gue bakal muncul Mulut gitu Ke atas Kancurin guys Oke Ini juga pasti Gak ada animasi nya Cuman biasa doang Oke Gain death Harusnya kalah Si elemental burst Destinatrix Oke Mantap Oke Oke Ini trap card guys Kalo trap card Dipakenya pas Di main phase Jadi kalian bisa Nyapin Barengan Nama Nyapin monster guys Kalo spell Kalian pake di battle phase Oke gitu ya Oke Kita gunain Oke Oh katanya Buat summon S Buat Normal summon Ace monster Kita butuh Dua pengorbanan guys Kita Ini Korbanin Dua Mud Archivin Sama Gogo Golem Oke Kita ready Saja Berarti kita Bakal ngelawan Dark Magician Kerennya Gue demen sih Animasi Blue Ice nya Keren Supaya Blue Ice Dari dulu Emang Monster Monster Favorit Gue guys Di Yu-Gi-Oh Guys Sama Dark Magician Tapi gue lebih demen Buster Bleeders Dapat Dark Magician Oke Kita bakal Langsung Lawan Dark Magician Girl Boom Tinggal Serai Bu Guys Oke Oh Masih ada Kak Draw Rank On Reinforment Oh Sekarang langsung Main Ranked Matches Really Men Oh Ini Pasti Lawan Bot Casual Match Dia Lawan Bot Kita coba Dulu Guys Kita disuruh Casual Match Dulu Guys 4 Player Match Rules 4000 LP 8 Turn Max Oke Jadi Gak harus Sampai Abis Guys Gak harus Sampai Abis Tapi Pokoknya Kalau sudah Selesai 8 Turn Sudah Kelar Guys Oke Simple Ya Semoga Gue tidak Kalah Disini Oke Oke Will Find Bonus Card Placed On Field This Can Be Use All In Duel Bonus Card Are Powerful Spell Trap Card Enamel Power To Game Oke Oke Oh Oh Bro Cepetan Guys Berarti Guys Oke Kita berarti Maka Yang ini Di Tengah Terus Ini Di Yang ini Buat Defense Aja Ini Buat Nyerang Speed Warrior Sama Ini Disini Terus Ini Oke Langsung Aja Ready Oke 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 1200 Juga Guys Yang Lawan Gue Oke Oke Yang Ngelarin Tiga Cuma Gue Doang Anjrot Oke Battle Pace Aduh Invigoration Untung Kesitu Oke Gak Masalah Kesitu Guys Untung Oke Gak Usah Ready Aja Langsung Maju Kedepan Langsung Pasti Oke Menang Oke Wah Menang Guys Kita Ambil Kartunya Guys Oke Bonus Cut Mirror Force Oh Wah Wah Keren Mirror Force Draw Oke Stop Defense Oke Oh Ini Oh Monster Kita Punya Ini Guys Punya Apa Ini Apa Namanya Gen Eh Oh End It 2 Mas Tet Tuf Woh 1300 Unjroth Woh 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 Zugang Wah Guh Ngas Dax Moner Guys Guh Ngas Itu Summoner School ke situ guys aduh bisa ditambahin itunya attacknya gila 3300 kaget yang jagain itu wow ready aduh pantuh kenapa efeknya apa kalah kan oke masih belum ada ini tapi itu pasti langsung itu tuh oke ini kesini cancel cancel ntar aja ini defense aja ini kasih ini castle wall ini kita nyerang ada dark magishon girl sekarang aduh kocak kocak wuuh gaya naik force go doang yang belum keluarin blue eyes anjrot oke 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 oh oh game death nya Oh ya semuanya kena game dev lo Oh gitu Okay Tengah kosong Hmm Oh ya sih itu mirror force Just roll all proponent attack potion monster in the line ahead Oh Nggak bisa dibeser Oh Wow Gua Spodragon muncul guys Kita hancurin Oke kita bisa hancurin Ini nih dia Hancurin aja Eh Dread magician go Kita battle face guys Block attack siapa yang diblok Anjrot dibalikin ke defense Wile Ready Nggak jadi maju gue Serang Oke Bagus ku Daniel Ini nggak ada yang mau bantu dia lo Sudah dia beko banget lah Mati Ida Ida kalah Ayo C'mon Ya udah habis guys Oh Setiapnya ada skill skillnya juga Oh gitu Finish Gue peringkat 2 arusnya Oh gitu guys Pokoknya mau nggak gitu ya Oke Gue gitu Story ya baru itu Oh Oh ini kenapa gue cuma dapat Tiga aja Skill material Oke Kita retun ke homescreen Oke Oh Kita bisa pilih nih guys S monster selection Oke Ini Multi strike Dragon 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 Yes Seven Roads Magician Gain Paralty attack death For each time Monster was activated Inventor Aduh ribet nih Efeknya Will Dimaster gain extra attack Although monster Gain Pierce Oh Ini buat yang Ini Deck Yang pake extra attack sama Pierce Oh Ini Kalo main pake spell Ini Paling gede attacknya Tapi gitu ya Biasa aja gitu loh Hmm Pake apa ya guys ya Pake apa ya guys ya Aduh Wah ada ini Wah Red Dragon Archive Ini Efeknya Efeknya Aoe Guys Terus Oh Ini Number Leviathan Dapet Oke Apa ya guys ya Need on Ice Pendulum Scale Monster Aduh Gua atau Dewa Fireball Dragon Aduh ribet ribet skill skill ya apakah ya ini gak all of your monster gain one extra attack this all monster 2 or more gain peers up of your monster with 2 or more extra attack gain peers hmm apa ya apa ini aja ya Dark Magician aku ini deh tadi mana gue lebih demen red dragon archivin guys ya semoga pilihan gue bener bodo amat ya pakai red dragon archivin guys ya ini salah satu monster kesukaan gue di 5ds guys oh oke ah auto aja lah coba dulu auto the next oke Oh satu deck cuman bisa 20 kartu oke I thought teaming with you have a long return oke gini ya mother monster customization my what's is that oke nah kelar kah baru download data Android oke guys mungkin segidul ya video first look gameplay dari yugioh cross duel guys ya yugioh memasuki babak baru dalam perandingan kartu game guys ya kayak gitu guys cross duel kita jadi adu-adu gede-gedean attack tapi ada sedikit mekanik-mekanik yang mempengaruhnya guys ya dalam satu kartu jadi walaupun kartu kalian monsternya attack power gede gak terlalu ngaruh ya guys oke tapi ini kayaknya gamenya kayaknya bisa contoh ke Pai Twin ya guys ya tapi ya gak masalah kalau kalian temen game yugioh kalian wajib nyoba guys cross duel udah rilis di playstore kalian langsung aja download di playstore cari yugioh cross duel guys oke ya makasih sudah sampai habis guys jangan lupa like subscribe sama comment ya guys dan tolong ya guys bantu saya untuk mencapai 500 subscriber guys 100 subscriber kalian sangat berharga bagi saya guys oke sampai ketemu di video berikutnya good luck see you bye bye good luck see you 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 bye